RL berapa, R1 berapa, nanti hasil oskiloskop berapa Kalau pakai tali susah ya, karena nggak ada multimeter berapa Nah, oskiloskop yang kedua itu tegangannya terserah teman-teman mau atur berapa Nanti hasil oskiloskop berapa, di multimeter berapa Nah, oskiloskop biasanya berapa sih tegangannya, PPP-nya, nanti dicatat disini Nah, ini untuk multimeternya Nanti yang percobaan 4 saya belum ini ya, saya belum jelasin cara ini gimana Nah, tabelnya sama, ini percobaan tabel 1, tabel 2 Nah, ini yang pakai resistor, yang ini tanpa resistor Kalau yang untuk percobaan 2, ini gunakan oskiloskop Jadi, gimana sih cara kita menggunakan oskiloskop pada pengukuran sinyal AC dan DC Jadi, oskiloskop itu kita bisa gunakan untuk mengukur sinyal AC dan DC Tapi jangan sampai salah, kalau AC ya AC, diposisi AC, kalau DC ya DC Nah, ini Nah, yang dibutuhkan, trapo, komponen penyarah, apometer, oskiloskop, kabel penghubung Nah, ini gambarnya seperti ini Gambar rangkaiannya seperti ini Ini ada dioda untuk rangkaian penyarahnya Kenapa kita pakai dioda? Kita harus, kita, karena gini Di sini kan kita mau menggunakan oskiloskop untuk sinyal AC dan DC Nah, kalau untuk AC berarti kita langsung di sini Sumber tegangan AC Kalau misalnya DC berarti setelah dioda Setelah penyarah Nah, nanti gambar sinyalan seperti apa sih? Kita lihat Nah, ini percobaan 4 Ini sama, ambil ininya sama ya di sini Nah, di sini sumber tegangannya Nah, ini AC Kita pakai AC Nah, ini trapo Nah, di sini ada trapo Maaf, tidak saya cari di sini Nah, ini ada trapo Ini transformator, ini trapo Kita pakai yang satu saja, yang ideal Nah, ini trapo Nah, dioda Kita cari ini ada lambang dioda Nah, ini kita pilih Nah, terserah teman-teman Kita bisa pakai 1N4002 Nah, ini kita klik OK Nah, ini kita pakai 4 ya Bridge Ini satu, ini tinggal nyambung-sambungin saja Ini trapo-nya Ini sumber tegangannya AC, ini multimeter Ini osiloskop Yang satu Yang satu lagi Ini tekstronik Nah, ini untuk Bisa pindahin deh Untuk sinyal AC-nya Berarti AC sebelum Dioda Nah, ini saya jalanin Nah, ini gambar sinyalnya Nah, ini AC Nah, kalau misalnya kita mau Nanti saya sambungin lagi Yang seperti AC-nya Bisa Disini Saya ganti warnanya Yang biru Oke Oke Nah Kita pakai 2 channel Ini 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 kita Kita terus Seteronin Ini Seteronin 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 Bukan yang kayak gitu Bukan yang Itu Maku Biasa aja Di sini Gampang ke sini Ini Ini Wajunya Ini Ini AC ya Berarti Kita bisa menggunakan Osiloskop Pada ukuran sinyal AC dan DC Ini DC-nya nih Ini DC-nya itu Gelombang penuh ya Karena 4 dioda Ini DC Yang biru Ini AC Nah Nanti Cara Menghitungnya Gimana Nah Ini Kalau Misalnya Teman-teman Mau Ngitung Yang AC Misalnya PPP-nya Berapa sih Nah Sama Kayak tadi Saya jelasin Ini Berarti Dari atas Bawah Berapa Kalau masih besar Ini Dirubah Nah Ini Berarti 1 2 3 3,2 Ini Kali Berapa Channel 2-nya Kali 5 Berarti 3,2 Kali 5 Seperti itu Cara Perhitungannya Oke Ada yang Mau ditanya Cara Perhitungan Ini PPP-nya Nanti Dimasukin Kau Ini Ketabilnya Yang tadi Saya Bilang Ketabil Itu Ya Kalau Misalnya Gambar Sinyal Terbesar Tinggal Diatur Aja Polter Deep Nah Itu Bisa Kita Atur Sampai Sama Di Siloscope Di Lab Sama Seperti Itu Cara Aturnya Ini Posisinya Ini Posisinya Samping Kanan Kiri Atas Bawah Ada yang mau ditanya Sampai Sini Kalau ada yang mau ditanya Silakan Kalau ada yang mau nyoba Boleh Silakan Yang disini Percobaan Sampai Empat Yang kelima Itu Sebenarnya KWH Meter Cuma Kita Simulasinya Nggak ada Soper Nanti Nanti Saya jelasin Fungsi KWH Meter Buat Apa Sih Biasanya Teman Teman Di rumah Punya KWH Meter Di rumah Nggak Punya Apa Di rumah Yang Pakai KWH Meter Di rumah Lisir Pakai KWH Meter Pakai Pakai Yang digital Atau Yang masih Analog Ada yang mau nanya Nggak Percobaan Pak Ada yang mau nanya Pak Tadi Cara Ngitung Yang VVV Gimana Pak Ya Kamu Perhatikan ya Keliatan Nggak Masih Keliatan Nggak Nggak Iya Pak Ini Ini kan ada Gambar sinyal Yang biru Nah Kita atur Posisinya Supaya Garis lurus Dulu Nah Ini Sebentar Ini Satu kotak Besar Itu nilai Satu Kalau stripnya Kecil Itu 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 Sampai Satu Berarti Kalau misalnya Ini Dari atas Sampai Bawah Dari bawah Sampai atas Berapa Berapa kotak Satu Dua Tiga Misalnya Ini Sampai 0,4 Berarti 3,4 3,4 Dikali Channel 2 Pol perlip Berapa Ini kan Tampilannya Channel 2 5 5 3,4 Dikali 5 Masukin Ketabel 3,4 Kali Berapa Berarti PPP Satuannya Kalau Misalnya Disini Satuannya Mili 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 Pol Perdi Mili PPP Nah Channel Satu Sama Channel Satu Dari atas Bawah Saya Gini Saya Gisa Dulu Ya Salah Saya Kasi 20 Kalau Tidak 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 Teman-teman Diatur dulu nih Posisinya Sampai Kena Garis Supaya Enak Nah Ini Ini kan Bawa nih Ini atas Nah Ini berapa nih Satu Dua Tiga Berarti Tiga Tiga Dikali Sepuluh Berarti Yaitu 30 PPP Nih Diingat Ini Ini kan Lombang Nih Atas Bawah Makanya Kita Sampai Sampai Ketemu Garis Nanti Kalau Berapa Kotak Nih Satu Dua Tiga Kotak Yang Besar Bukan Kecil Kalau Kecil Itu 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 Sampai Satu Seperti Itu Bisa Dipahami Aldi Iya Pak Bisa Pak Bisa Nah Kalau Untuk Temper Deep Itu Beda Di Sebentar Kalau Temper Deep Itu Kanan Kiri Di Satu Gelombang Ya Sebentar Sep Besar Banget Kelombang Ini Kalau Untuk Satu Gelombang Untuk Nyari Temper Deep Teman Teman Ini Geser Kanan Kirinya Posisi Sampai Ketemu Kanan Hitung Kanan Kiri Ini kan Satu Gelombang Ini Naik Satu Misalnya Dari Sini Satu Berarti Saya Geser Dulu Posisinya Yang Penuh Ini Ini Dari Dari Sini 25 mili second berarti tinggal kali gitu berarti ini time per dipteh periodenya ya Nah untuk nyari amplitude berarti tinggal di gimana nih amplitude ya kan dapat amplitude tuh kalau mili second kan ditambah judul kalau untuk frekuensi kita cari gimana tinggal dibagi satu per T dapat frekuensinya bisa dipahami Aldi makanya harus hati-hati nih kalau misalnya kita harus pelan-pelan untuk untuk merupakan posisi sinyalnya kalau di osiloskop di kampus apa enak kita pelan-pelan kalau ini kan agak-agak sensitif emang di apa-apa tersebut pelan-pelan mungkin ada yang mau ditanya selain Aldi paham kali bisa kan hitung ya insya Allah Pak ya nanti kalau kamu nggak itu tanya aja nggak apa-apa iya pantas coba Pak kayak ada yang mau nanya lagi atau gimana kenapa lagi aja sebentar Oh iya Oke sambil nunggu ya sambil nunggu ada yang mencoba silahkan siapa lainnya